Berapa gaji Kurnia Mega dulu, kini jualan keripik untuk sambung hidup pusai sakit dan diceraikan istri? Nasib Kurnia Mega sekarang berubah 180 derajat pusai jatuh sakit pada tahun 2017. Semua hartanya dikabarkan habis untuk pengobatan hingga harus jualan keripik dan berbagai atribut sepak bola serta mendali demi menyambung hidup. Kurnia Mega juga diceraikan oleh Aziera Atska Fatir alias Azizah di tengah perjuangannya melawan sakit dan bangkit dari keterpurukan finansial. Ia pun tinggal di sebuah rumah yang bisa dibilang jauh dari kata mewah. Padahal, dulunya Kurnia Mega adalah salah satu legenda sepak bola Indonesia. Nama Kurnia Mega begitu besar sebagai keeper timnas Indonesia hingga memiliki nilai transfer yang sangat tinggi. Lantas, berapa gaji Kurnia Mega dulu? Untuk diketahui, Kurnia Mega pernah membela Arema FC selama karir profesionalnya sebagai keeper. Ia bergabung dengan Arema FC mulai dari tahun 2008 hingga 2017. Namun, sebelum resmi menjadi bagian dari Arema FC, Kurnia Mega sudah lebih dulu bergabung ke timnas Indonesia U19 pada tahun 2007. Ia terus dipercaya menjadi keeper timnas hingga tahun 2017 sebelum akhirnya mundur karena sakit. Prestasi Kurnia Mega selama menjadi keeper Arema FC maupun timnas Indonesia pun tak main-main. Ia tercatat pernah menjadi pemain terbaik Liga Super Indonesia musim 2009-2010, penjaga gawang terbaik AFF 2016, serta best ke-11 kejuaraan AFF 2016. Kepi yawayan Kurnia Mega sebagai keeper juga pernah mengantarkan Arema FC menjadi juara dalam Liga Indonesia musim 2016-2017. Tak heran jika Kurnia Mega begitu dielulukan oleh pencinta bola pada saat itu. Segala prestasi itu juga menjadikan Kurnia Mega sebagai salah satu pemain bola dengan nilai transfer yang fantastis. Menurut data di situs Transfer Market, nilai transfer Kurnia Mega sempat menyentuh angka Rp2,61 miliar pada Mei 2017. Nilai transfer ini bahkan tetap terjaga hingga Juli 2018, padahal saat itu Kurnia Mega sebenarnya sedang istirahat karir usai jatuh sakit. Baru setelahnya tepat di tahun 2019, nilai transfer Kurnia Mega mulai melemah menjadi Rp1,7 miliar. Sedangkan soal gaji, belum ada keterangan pasti tentang berapa honor Kurnia Mega sebagai keeper Arema FC. Begitu pula dengan gajinya ketika menjadi pejaga gawang timnas Indonesia. Namun, beberapa sumber pernah membahas perkiraan gaji semua pemain dan pelatih Arema FC. Pada tahun 2020 lalu, ada artikel yang menyebutkan bahwa manajemen Arema FC harus mengeluarkan uang Rp575 juta per bulan sebagai 25% total gaji pelatih dan pemain. Jika data tersebut benar adanya, bisa diperkirakan bahwa total gaji tim dan pelatih Arema FC pada saat itu adalah Rp2,3 miliar per bulannya. Cukup fantastis bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya.